Pengacara Amar Zoni, John Mathias menerangkan kliennya sempat ke rumah duka ayahnya, Suhendri Zoni Alrufi yang meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Amar datang ke rumah duka sekiranya pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan mengikuti prosedur operasi standar, SOP, dengan dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Jadi begitu, ayahnya meninggal, jam 20 waktu Indonesia Barat Amar urus prosesnya, pada jam 23 waktu Indonesia Barat berangkat dengan SOP Polisi, dengan pengawalan ketat, ke rumah duka, ujar John Mathias Lasa, tanggal 23 Januari tahun 2024. Amar Zoni memilih untuk melayat sebelum dimakamkan di Taman Pemakaman Umum, pada minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Jadi begini, SOP Polisi, untuk saudara kandung meninggal, orang tua, istri, anak, ada SOP menengok satu kali, itu boleh pilih. Apa waktu meninggal? Waktu kritis, bisa waktu pemakaman. Amar pilih begitu meninggal dia jenguk, jelas John Mathias. Dengan keputusan itu maka Amar tak menghadiri prosesi pemakaman ayahnya, dan hanya mengazankan melalui sambungan telepon, saat ayah Amar Zoni dimasukkan ke liang lahat.